Tuh teman-teman banyak buah nanti tuh teman-teman pada terbang aduh mana-mana Fokus, fokus, wey, wey Oke halo teman-teman selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semuanya lama kita nggak berjumpa lama sudah saya nggak upload video bro Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu sebelumnya saya selalu berusaha untuk membuat video kan buat teman-teman semuanya Tapi di konten master ya bro jadi karena saya pemula master nggak jadi-jadi videonya bro Nggak poin-poin nembak nggak kena-kena ketika berangkat juga banyak kendala banyak hal-hal yang membuat saya trouble gitu Jadi nggak bisa nembak ikan gitu Dan hari ini saya kebetulan diajak teman saya lagi buat berburu Berburu apa nggak tahu nanti tapi saya ajak dia untuk berburu toko kur di spot saya ini Karena disini itu persawahnya udah lumayan banyak yang dipanen Banyak banget toko kurinya di lingkungan sini Ini bagaimana keseruannya Mencantikan terus saya pakai dengan si kampret predator ya bro Ikutin terus pokoknya jangan di skip-skip Oke teman-teman jadi saya ini sedang mau coba sanggong dengan si kampret predator saya ya bro Ini pohonnya cuma di atas kepala saya Jadi arti kamuflase di pakaian yang saya pakai saat ini itu sangat-sangat berarti bagi saya ya Karena begitu saya gerak dikit aja pas kita kurinya Bahkan nggak jadi hinggap di pohon yang saya sanggongin Jadi harus bener-bener kita diem berkamuflase dan standby langsung hinggap shoot langsung Oke jadi kalau nyanggong disini nanti mungkin istilahnya apa ya Tunjuk-tunyuan ya bro Paling cuma di jarak sekitar 10 meter gitu Nggak apa-apa bro Jadi nyantui aja karena ini saya nggak mau menguras tenaga yang cukup banyak Karena ya hari ini kebetulan saya sedang ikutan puasa sunah bro Ini kan besok pagi kan itu raya itu lah dah ya bro semoga Semoga aja nanti nutup puasanya Oke langsung aja Saya mau sanggong terus dan tadi ada beberapa ekor yang itu loh disitu bro Di pohon itu banyak banget disitu turun Dan teman saya Pak Yono sedang berada disana Itu saya bagi tugas jadi kita berburu cuman berdua Dia di sebelah timur saya di sebelah barat Jadi kita putar-putar di lingkungan kita masing-masing ya Oke ikutin terus oke bro saya poin terkukur pertamanya pertama kali jadi deket banget ini cuman disini mungkin dari sanapan saya diukur beracat mungkin cuman sekitar 10 meter tepat di dada oke sip barusan poin kedua teman-teman deket lagi jarak 99 meteran lah kayaknya kalau yang pertama sama mungkin 10 berarti ini yang ke-9 karena Oh enggak nih cuman enam meter kayaknya di atas kepala bener ini bro jadi teman saya nge-shoot dia datang saya syed ya bentar aja dulu tapi nanti di sebelah-sebelah sini itu biasanya udah pada turun itu bro tapi kan nggak kelihatan kalau dari sini asik bro ini udah mulai banyak anginnya saya mau coba eh dekatin tadi yang saya lihat di sini ternyata banyak semoga aja nanti bisa syed dan poin ya Bro tegukurnya itu di itu di pohon-pohon yang coklat itu ya bro pohon duri yang kering jadi kayak gitu bro oke Bro jadi saya udah standby merunduk seperti ini ya temen-temen tuh ini adalah tanggul dan ini ada tanaman pohon gajah-gajahan kayaknya kalau nggak salah bro jadi saya sembunyi disini tekukurnya itu di depan tapi masih teralang itu itu dahan-dahannya itu kan ribuan itu bro jadi susah banget untuk melihatnya itu enggak apa-apa ini terduh kok bro nyantui aja Tuh temen-temen banyak bulan itu temen-temen pada terbang aduh mana kamaranya fokus-fokus wey wey aduh udah di pohon itu lu buruk bro pisang-pisang itu tadi hingga disitu ada sekitar enam ekoran tadi terbang dari selatan Wow itu satu ekor satu ekor lagi kelihatan apa enggak sih kelihatan apa enggak cek tutututututututututututututu hingga tuh gak sepulit kelihatan kayaknya tadi bro taksute coba tak ajar ya bro otw ini guys otw hajar setekukurnya itu ukurnya ledak berusaha keregetan tuh itu satu ekor bro dan sini ada dua ekor tuh lemahnya lesa bro joraknya main jauh ini lima limaan Bismillahirrahmanirrahim Aduh kurang naik gede banget Oke teman-teman Malaysia tadi saya shot di ini pepohonan yang itu tanaman itu ya jadi jaraknya dari sini sekitar lima puluh limaan meter kelihatannya deket emang bro tapi kalau kita putar kembali kembali dari sana jauh banget lanjut dulu saya mau coba giring dulu tekukur-tekukur yang terlalu kesana-kesana biar berkumpul lagi di tempat yang tadi kami nyanggong Oke Aduh udahnya peyeng-peyeng Aduh udahnya peyeng-peyeng hai 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 kayak tahu aja gua ada dua bro cuman lukur Hai ush mantap kena teman-teman koreksi yang pas Oke teman-teman mantap di jarak sekitar empat puluh meter Alhamdulillah koreksinya udah pas shoot dan kena ya bro barusan ternyata di sini ada temennya lagi tapi ya saya hanya bisa shot satu musht ternyata teper akhirnya bro saya kira tadi masih gerak-gerak atau gimana Oke mantap bro boleh 6 6 pakai temennya sih keseh aku kurang-kurang pukir oke oke satu akor tekukur ya bro Oke bro kayaknya tadi datang ukur nungsep nungsep di gitar ini di ujir bedel meneng lah bedel meneng aku sayang mumpo ngopo aja tembak meneng gini hai mANG PIB LUURNI oh nah ya Hai sip lo Oke dan itu adalah bocah tarantula yang dipakai teman saya Pak Yono ya yang ya teman saya dan ini saya mau coba ambil tekukurnya guys ini total point berarti ada sekitar 9 ekor ya 9 dan ekor tekukur temen-temen lumayan buat nanti malam takbiran kita bakar-bakar untuk makan-makan biar semangat ya Bro dan itu gambar predator saya jadi sekian dulu aja mungkin berburu tekukur saya pada hari ini terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah setelah menonton video saya sampai akhir terima kasih banyak yang belum subscribe silahkan subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Wow mantap guys ini mau dipanggang um